Tidak terima, ditegur rumah berantakan seorang nenek di Kabupaten Ciancur di Aniaya hingga tersungkur ke tanah oleh istri dari sang cucu. Beruntung korban selamat namun mengalami trauma. Inilah video yang direkam keluarga korban saat terjadi keributan antara pelaku IE sebelum menarik rambut dan membanting korban hingga tersungkur ke tanah. Korban yang diketahui bernama Maklik, seorang nenek berusia 85 tahun di kampung Gandasoli, desa Cikidang, Bayabang, Kecamatan Mandek, Kabupaten Ciancur. Pada Kamis kemarin, kejadian ini bermula saat pelaku tidak terima ditegur oleh sang nenek lantaran rumah berantakan dan sering meninggalkan anaknya. Karena tidak ingin ribut dengan pelaku, korban mengalah dan memilih untuk pergi pada saat pelaku yang terus memaki-maki korban. Namun saat korban berjalan membelakangi pelaku, pelaku yang masih menggendong anaknya, kemudian menarik rambut korban dan membantingnya hingga tersungkur ke tanah. Keluarga korban yang melihat peristiwa tersebut langsung melerainya. Usai peristiwa itu terjadi, beruntung korban tidak mengalami luka. Namun korban masih mengalami trauma dan tidak ingin keluar rumah. Ya karang-karanya itu gak beres-beres di rumah gitu. Ya gue gak tau masalahnya lagi itu dari pertamanya saya gak tau, cuman taunya dari itu aja saya. Oh kondisi sekarang nenek gimana? Sekarang alhamdulillah. Gak ada luka. Gak ada. Langsung mengambil tindakan katanya memang secara internal kekeluargaan ya udah bersepakat untuk bermusawarah damai. Namun dengan satu alasannya dari pihak keluarga, si pelaku ya mohonlah untuk tidak tinggal satu rumah lagi di Kampung Ganasoli, Desa Cikidang, Baya Pengecamatan Mandai. Sementara itu pelaku dan korban kini sudah berdamai setelah pihak desa dan polsek mandai memfasilitasi keduanya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun pihak keluarga korban meminta pelaku untuk pindah rumah dan menjauh dari lingkungan keluarga korban.